Kamu sering live di TikTok atau baru pertama kali nyoba live di TikTok tapi merasa live-nya kurang optimal dan yang nonton dikit? Di video kali ini kita akan bahas teman-teman studi kasus terbaru selama saya satu minggu live di TikTok secara rutin. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Desh dari Upgraded.it, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi ini untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman saya akan share ya studi kasus terbaru live di TikTok. Jadi selama satu minggu lalu teman-teman ya saya banyak live di TikTok dan nyoba gitu kan. Mencoba kira-kira kalau misalkan saya satu minggu live di TikTok secara rutin dengan jam yang kurang lebih sama itu dampaknya seperti apa ya. Dan saya akan share beberapa hal ke teman-teman. Tapi di video-video sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat ya di video kita yang cara live di TikTok cara live agar banyak yang nonton itu kita udah bahas nih optimasinya. Cuman di video kali ini lebih banyak ke studi kasusnya ya. Jadi tanpa pas-pasih lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang nonton waktu itu saya live itu kurang lebih 2 jam 32 menit. Yang nonton bisa tembus 5 ribu teman-teman. Padahal ini organik ya. Saya nggak pake ikan sama sekali. Terus disini saya live lagi 2 jam 15 menit. Yang nonton bisa 6.500. Jadi agak unik ya. Yang mana kalau harusnya kan yang nonton lebih lama itu ya live view-nya lebih banyak kan. Sementara yang ini yang nonton lebih dikit tapi view-nya lebih tinggi. Oke. Terus dapat followers baru juga teman-teman ini. Terus disini kalau teman-teman lihat ini saya live 1,5 jam. Tapi yang nonton cuma 700 ya. Kenapa mas kok ini 1,5 jam nih? Karena saya agak bete ya. Yang nonton waktu ini kok bisa digit banget gitu kan. Padahal ya tapi yang uniknya adalah dapet sawerannya. Saweran apa gift-nya ya. Itu lebih banyak dibandingkan ini. Ya. Cuman ada beberapa hal teman-teman yang akan kita bahas hari ini ya. Dari beberapa studi kasus ini. Yang pertama adalah durasi live teman-teman. Ya. Kalau kita ngomongin live teman-teman. Itu kan logikanya semakin lama kita live itu semakin banyak yang nonton kan. Karena gambarnya seperti ini teman-teman di TikTok. TikTok itu begitu unik ya. Kalau teman-teman strolling FYP gitu kan. Teman-teman strolling beberapa konten. Itu kan teman-teman bisa melihat nih. Orang-orang yang live yang gak teman-teman follow. Jadi saya tuh sering banget. Entah itu kayak live game ya. Karena saya sering lihat game gitu kan. Terus ada orang yang gak saya follow. Tiba-tiba live-nya bisa keluar. Terus ada live-live yang sekarang ada live channels juga ya. Atau live-live yang jualan ya. Kayak jualan skincare lah. Jualan fashion itu juga sering banget muncul. Jadi idealnya adalah kalau bisa teman-teman itu live di atas 2 jam. Kenapa? Karena teman-teman saat live di atas 2 jam. Itu teman-teman bisa berpotensi menjangkau orang baru terus. Tapi kalau bisa diiringi juga dengan teman-teman itu posting konten secara rutin. Contohnya nih kalau teman-teman lihat ya. Ini saya share akun personal saya ya. Karena waktu itu saya live di akun personal saya. Jadi kalau teman-teman lihat ini. Bentar ini ya. Nah ini. Saat sebelum teman-teman nge-live itu pastikan teman-teman itu punya beberapa konten. Kalau sama saya sih 30-60 konten ya sebelum nge-live ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nih teman-teman bayangkan ya. Teman-teman scrolling FIP gitu kan. Terus lihat konten saya. Terus kalau teman-teman lihat konten saya seperti ini. Kalau tampilan HP itu kan di sini ada kayak tombol akun kita kan. Nah kalau kita lagi nge-live itu ada tulisannya live gitu. Mungkin saya akan nanti kasih tunjuk ya di HP ya. Jadi teman-teman bisa menjangkau orang baru. Saat teman-teman itu punya beberapa konten yang viral FIP ya. Jadi pastikan sebenarnya kalau misalkan teman-teman ingin menjangkau orang-orang baru. Itu teman-teman bisa aktif buat konten di TikTok. Tuh ya. Nah walaupun sebenarnya teman-teman kalau kita ngomongin dari apa? Dari durasi live menurut TikToknya sendiri teman-teman. Itu berapa sih durasi live yang ideal? Itu jawaban dari TikTok itu kalau bisa. Sebenarnya TikTok nggak ngomong durasi yang ideal. Cuma kalau bisa menurut dia 30 menit itu adalah best practice ya. Saya coba kasih tunjuk ratanya ya. Duration. Nah ini nih nih. Ini ya kalau teman-teman lihat. Ini ya. Length of time ini kan. Jadi kalau TikToknya sendiri bilang kalau misalkan teman-teman ingin live di TikTok itu berapa sih yang durasi ideal? Dia bilang up to you. Duration is really up to you. But 30 minutes is a good practice to consider. Jadi 30 menit itu adalah apa? Apa ya? Kayak ya durasi ideal lah untuk dicoba ya. Gitu. Next teman-teman. Nah disini saya akan membahas beberapa hal juga. Nah terus ini juga apa yang penting. Jadi kalau teman-teman live di TikTok itu teman-teman pastikan stay aktif. Jadi meskipun. Mas kan yang nonton nggak ada. Tetap harus aktif. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman diem gini kan. Terus pas ada orang yang masuk. Terus kamu diem aja. Ya mereka keluar lagi. Ngapain nonton live kamu. Jadi pastikan teman-teman itu sering ngomong gitu kan. Atau jangan berhenti ngomong. Itu kenapa kalau orang-orang jualan di TikTok itu ngomongnya diulang-ulang. Kenapa? Karena biar ngomong terus. Jadi kalau saya pernah lihat ya. Yang jualan itu yang pakai lonceng ya. 30 menit lagi ya kakak. Kita live-nya akan berakhir ya. 30 menit lagi ya live-nya akan berakhir. Jadi memang sengaja diulang seperti itu. Kenapa? Karena biar stay aktif. Tetap aktif terus. Terus yang kedua lightning. Lightning ini juga penting teman-teman. Karena bayangkan kalau teman-teman lihat. Mungkin bisa lihat ke muka saya teman-teman. Di-share ke muka saya. Nah kalau teman-teman ini pakai lightning. Dan kalau nggak pakai lightning. Itu jadinya kayak gini. Nah kan ngaruh banget ya. Jadi itu pentingnya lightning untuk teman-teman maksimalkan. Ya nggak harus yang bagus-bagus banget. Yang puluhan ribu pun juga oke. Atus sinar mata ini juga bagus ya. Terus sound. Sound ini kita nggak pernah pakai sih. Nggak pernah pakai sound yang aneh-aneh. Connection internet ini juga penting. Terus kamera angle ini juga penting. Pastikan eye level teman-teman ya. Jangan terlalu bawah dan jangan terlalu atas ya. Kalau bisa sih eye level. Atas sih bagus ya. Biar kita nggak kelihatan kayak capi gitu ya. Oke. Nah kembali lagi ke sini teman-teman. Nah yang kedua gunakan efek di TikTok. Nah ini yang saya perhatikan teman-teman. Kenapa waktu itu dulu teman-teman saya live di TikTok itu ada ini apa dual camera gitu. Jadi saya sambil bisa share screen sambil bisa lihat muka saya. Terus kenapa pas saya mau live lagi tiba-tiba fitur itu dihilangkan ya. Jadi saya pakai ini fitur green screen gini. Nambahin gambar kayak gini. Nah kasus saya teman-teman waktu saya nggak nambahin gambar kayak gini. Itu yang nonton kayak jeblok banget. Jeblok itu dalam arti kayak drop gitu. Dibandingkan biasanya. Kalau biasanya itu saya yang nonton bisa waktu pakai dual camera ini ya. Bisa kayak 200 terus 150 stabil di angka segitu. Waktu saya pakai green screen ini ya stabil di angka 50 sampai 100an. Terus waktu saya nggak pakai apa-apa. Cuma share screen gini aja. Cuma 30an teman-teman. 30, 40 gitu. Jadi ya ini yang teman-teman lihat yang view-nya cuma 700. Jadi memang pakai efek di TikTok. Yang kayak gini. Yang jadi pembeda kayak gini teman-teman. Itu bisa bantu banget sih teman-teman. Jadi teman-teman pastikan gunakan efek-efek di TikTok ya. Agar lebih menarik. Lighting-nya juga teman-teman harus perhatikan. Karena saya ada nonton live itu dia pakai lightning yang warna lampu ungu gitu. Nah itu kan jadi menarik perhatian nih. Buat orang-orang yang scrolling terus lihat tuh. Ini apa nih ungu gitu kan. Jadi bisa lebih menarik kalau misalkan teman-teman pakai efek ya. Nah yang ketiga poin yang paling krusial adalah pemilihan live teman-teman. Jamnya ya. Teman-teman mau live jam berapa. Terkait ini memang saya belum tes teman-teman. Karena kasus saya, saya tuh ngelih selalu malam ya. Pada jam 20.30 WIB sampai 21 ya. 19.00 sampai 19.00 malam. Dan ada beberapa orang bilang kalau jam live itu sangat krusial. Cuman saya jujur belum pernah coba. Nanti mungkin saya akan coba sore teman-teman. Atau siang. Dan saya akan berikan studi kasus terbaru buat teman-teman ya. Agar teman-teman dapat gambaran. Oke. Nah terus kemarin juga ada yang nanya nih. Di komen di Youtube. Mungkin nanti teman-teman saya nggak bisa kasih ini ya teman-teman. Capturannya. Tapi dia bilang. Kalau teman-teman lihat. Ini kan saya kan diberikan beberapa gift nih. Kan 120 diamond. 33. 12. Terus ada yang tanya. Mas dari diamond kayak gini. Caranya airikannya gimana mas ya. Nah saya akan coba share teman-teman caranya lewat info saya ya. Jadi caranya itu sebenarnya cukup mudah teman-teman. Teman-teman nggak masuk ke TikTok. Oke ini kan akun teman-teman ya. Teman-teman pilih yang garis 3 atas ini. Setting and privacy. Nah terus ini. Yang dompet ini. Balance ya. Teman-teman klik aja. Nah disini ada gift revenue gitu kan. Kebetulan saya 1 dolar teman-teman. Minimal ditarik 4 dolar ya. Jadi 60 di buat. Oke. Nah saya akan lihat. Nah ini. Ini kan ada ini. Exchange for coin. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin digantikan coin lagi. Untuk di coin itu. Untuk apa. Ngirimkan gift buat orang. Atau di withdraw. Atau ditarik. Nah ini kan ada story-nya nih. Jadi kemarin saya dapat tanggal 16 ya. Saat video ini direkam tanggal 19 ya. Sampai 0,06 dolar. 0,60. 0,16. Dan lain-lain. Ya. Nah. Kalau misalkan teman-teman ingin withdraw. Ya tinggal di withdraw aja. Klik withdraw. Sebelum itu kita lihat ya. Di sini daily withdrawal limit itu 100 dolar. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat gift banyak gitu kan. Setiap harinya bisa ya 100 dolar. Minimal. Maksimal ditarik ya. Kalau mau naikin limit ya tinggal dibaca di sini. Ya. Ini. Nah ini. Kalau teman-teman lihat. Untuk penarikannya itu macam-macam ya. Bisa ke dana, OVO, PayPal ya. Atau apapun ya. Ini saya lihat. Ada macam-macam ya. Ada dana, OVO, Payoneer, Bank transfer, PayPal dan lain-lain. Nah yaudah. Teman-teman nanti tinggal tarik aja. Kalau misalkan teman-teman mau tarik. Gitu. Yaudah tinggal withdraw aja. Dan maksimal withdraw itu. Minimal withdraw ya 4 dolar. Ya. Jadi gak bisa di withdraw kalau misalkan 4 dolar aja. Dan kayaknya kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Ini adalah studi kasus terbaru untuk live di TikTok. Dan ke depannya kalau misalkan banyak nih yang pencarian tentang live di TikTok. Dan banyak yang butuh. Teman-teman bisa tulis di kolom komen. Nanti saya akan update video terbaru untuk studi kasus live di TikTok yang terbaru. Agar kamu bisa mengoptimalkan live di TikTokmu agar banyak yang nonton. Kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan pastikan teman-teman juga subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya teman-teman. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru. Seperti digital marketing, digital automation, dan digital teknologi. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.